selamat menikmati tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau bisa juga screenshot disini langkah pertama siapkan 100 gram ubi ungu ini sudah dikupas ya kemudian kita potong kecil lalu kita kukus sampai matang setelah ubinya empuk dan matang kemudian kita haluskan ya kita haluskan saat masih panas jadi lebih mudah ya disini saya menghaluskan menggunakan saringan dengan cara ditekan-tekan seperti ini ya jadi ini lebih mudah saat masih panas jadi dia masih lunak ya jika sudah ini kita sisikan dulu sambil kita tutup ya supaya tidak kering lalu siapkan wadah yang lebih besar tambahkan 1 butir telur utuh ukuran sedang lalu kita kocok lepas untuk telurnya bisa yang dingin atau suhu ruang kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan 1,5 sendok teh ragi instant saya menggunakan merek soft instant lalu 90 ml susu cair full cream kemudian kita aduk sampai gulanya larut lalu kita tutup kita proofing kurang lebih 15 menit untuk waktunya bisa disesuaikan dengan suhu ruang ya jika suhunya panas bisa lebih cepat nah ini sudah 15 menit ya kurang lebihnya ini sudah berbuih tandanya raginya masih aktif dan masih bagus kemudian kita aduk ya supaya gasnya keluar lalu tambahkan 250 gr tepung terigu protein sedang 2 sendok makan susu bubuk full cream lalu ini kita ayak ya supaya tidak ada yang mengerinjil jika sudah kita aduk ya sampai tercampur rata kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin boleh diganti butter ya ataupun dimix lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan ubi ungunya yang sudah kita haluskan tadi kita masukkan juga lalu ini kita aduk ya sampai tercampur rata disini saya mengaduknya cukup menggunakan tangan aja ya kurang lebihnya 2-3 menit sampai benar-benar tercampur nah seperti ini cukup ya ini sudah tercampur rata lalu ini kita rapikan dan kita profing kurang lebih waktunya 15 menit atau disesuaikan dengan suhu ruang juga ya untuk konsistensi adonannya memang sedikit lembek ya jadi untuk adonan yang tidak dimixer lama atau diulen lama konsistensi adonannya harus sedikit lembek tapi masih bisa dibentuk nah ini kita tutup ya kita profing kurang lebih 15 menit nah setelah 15 menit ini sudah mengembang dan kita kempiskan dulu supaya gasnya keluar lalu kita timbang adonannya masing-masing beratnya 45 gram jika tidak ada timbangan boleh dikira-kira aja untuk satu resep ini menghasilkan kurang lebih 13 donat ya lalu kita rounding kita bulatkan seperti ini untuk cara merondingnya seperti ini ya diperhatikan selain meronding dengan kedua tangan bisa juga dilakukan di atas alas kerja seperti ini sebelumnya alas kerjanya dilapisi menggunakan sedikit tepung supaya tidak lengket kemudian kita rounding seperti ini ya sampai permukaannya halus nah seperti ini ya hasilnya kemudian kita siapkan alasnya menggunakan kertas yang ditabur dengan sedikit tepung lalu kita letakkan adonan di atasnya jika sudah kita pipihkan sebelumnya tangan dilapisi menggunakan sedikit tepung supaya tidak lengket untuk cara memibihkannya bisa menggunakan tangan seperti ini atau bisa juga menggunakan scraper sebelumnya ini ditabur tepung dulu ya supaya tidak lengket dengan scrapernya kemudian kita lubangkan donatnya disini saya menggunakan spuit yang sudah dilapisi sedikit tepung supaya tidak lengket jika sudah kita tutup ya kita proofing kurang lebih waktunya 15-20 menit atau bisa juga disesuaikan dengan suhu ruang juga ya nah setelah mengembang seperti ini saatnya kita goreng sebelumnya panaskan minyak dengan api yang paling kecil setelah minyaknya panas kemudian kita masukkan donatnya untuk menggoreng donat cukup satu kali balik aja ya jika kedua sisinya sudah matang kemudian kita angkat dan kita tiriskan jika sudah kita goreng semuanya donatnya lalu kita dinginkan ya sampai suhu ruang atau tidak panas lagi supaya permukaannya tidak kering boleh ditutup menggunakan kain sambil menunggu donatnya dingin kita siapkan glasnya disini saya menggunakan glas coklat dan vanilla serta misis dan buttercream ya untuk buttercreamnya ini yang rasa blueberry nah setelah donatnya dingin kemudian kita lapisi dengan buttercream seperti ini menggunakan kuas lalu kita beri topping misis disini saya menggunakan misis merek elmer untuk topping tambahannya saya beri glas vanilla seperti ini ya kita motif garis-garis seperti ini aja selanjutnya saya beri glas coklat sama seperti yang tadi ya kita beri motif garis aja untuk toppingnya sesuai selera aja teman-teman bisa kreasikan yang lain sambil mengingatkan ya bagi teman-teman yang belum subscribe minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami untuk cara pengemasannya bisa menggunakan box donat seperti ini dan ini bisa muat 6 donat kemudian kita masukkan ke plastik donatnya untuk box donat dan plastiknya bisa dibeli di toko bahan kue atau toko bahan plastik ya nah alhamdulillah ya donat upi ungunya sudah jadi bisa dilihat ya dari hasilnya teksturnya sangat empuk lembut dan menul-menul banget teman-teman wajib coba ya karena rasanya enak bikinnya juga gampang ini bisa juga buat ide usaha juga nah semoga resep ini bisa bermanfaat sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video demur memikir kali ini mau bikin donat santan dengan pandan ini aromanya wangi dan yang pasti kurih ya menggunakan santan nah yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip ikuti langkah-langkahnya untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau bisa juga screenshot disini langkah pertama siapkan wadah yang lebih besar kemudian tambahkan 1 butir telur ukuran sedang boleh yang dingin ataupun suhu ruang lalu kita kecok lepas kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir 1,5 sendok teh ragi instan 65 ml santan lalu tambahkan 65 ml jus pandan ini dari 5 lembar daun pandan dan 5 lembar daun suci yang di blend halus kemudian disaring kemudian ini kita aduk ya sampai tercampur rata dan gulanya larut lalu kita tutup kita proofing kurang lebih waktunya 15 menit untuk waktunya bisa disesuaikan dengan suhu ruang jika suhunya panas lebih cepat mengembangnya setelah 15 menit kemudian kita buka tutupnya dan hasilnya ini sudah berbuih ya tandanya raginya masih aktif masih bagus dan bisa digunakan lalu kita aduk ya kita buang gasnya kemudian siapkan ayakan tambahkan 200 gram tepung terigu protein tinggi saya menggunakan merek cakra lalu tambahkan 50 gram tepung terigu protein sedang saya menggunakan merek segitiga biru lalu tambahkan juga 2 sdm susu bubuk full cream kemudian ini kita ayak lalu aduk sampai tercampur rata disini saya menganduknya menggunakan spatula aja ya tapi jika teman-teman ada mixer boleh banget digunakan tapi disini saya mencontohkan bagi teman-teman yang gak ada mixer bisa banget ya bikin donut yang tanpa mixer tanpa mengulain lama hasilnya tetap empuk dan lembut nah seperti ini cukup ya ini saya lanjutkan mengulainnya menggunakan tangan aja lalu tambahkan 1 sdm margarin atau boleh juga diganti butter atau dimix kemudian setengah setengah sendok teh garam lalu ini kita aduk sampai tercampur rata disini saya mengaduknya tidak perlu lama kurang lebih 2-3 menit aja jadi untuk adonan yang tidak dimixer atau diulain lama adonannya lembek seperti ini tapi lembeknya masih bisa dibentuk jika sudah ini kita profing kita tutup kita diamkan kurang lebih 15 menit untuk waktunya disesuaikan dengan suhu ruang juga jika suhunya panas dia akan lebih cepat mengembangnya nah ini setelah 15 menit kurang lebihnya lalu kita buka tutupnya dan kita kembiskan kita buang gasnya kemudian kita timbang ya disini saya timbang masing-masing beratnya 45 gram jika tidak ada timbangan boleh dikira-kira aja untuk beratnya lalu kita rounding ya kita kembiskan dulu seperti ini kita buang gasnya lalu kita bulatkan kita rounding seperti ini sampai permukaannya halus nah seperti ini ya hasilnya kemudian siapkan alasnya disini saya menggunakan alas kertas seperti ini yang ditabur sedikit tepung supaya tidak lengket ya kemudian letakkan adonan yang sudah di rounding tadi di atas kertas yang sudah ditaburi tepung supaya hasil rounding annya bagus atau mulus ini kita kempiskan dulu kita buang gasnya baru kita rounding ya seperti ini hasilnya ya nah jika sudah kita rounding semuanya saatnya kita pipihkan diawali dari yang pertama kita rounding tadi untuk tangannya jangan lupa dilapisi menggunakan sedikit tepung supaya tidak lengket kemudian kita lubangi donatnya disini saya lubangi menggunakan spuit seperti ini teman teman jika tidak ada spuit bisa diganti dengan benda apa saja yang ada di dapur asalkan bersih untuk spuit jangan lupa ditabur sedikit tepung supaya tidak lengket juga jika sudah kita lubangi semuanya kemudian kita tutup kita profing kurang lebih 15 menit untuk waktunya disesuaikan dengan suhu ruang juga jika suhunya panas dia akan lebih cepat mengembang tapi jika suhunya dingin dia akan lebih lama ya waktunya nah ini sudah cukup ya ini saatnya kita goreng sebelumnya panaskan minyak dengan api yang paling kecil setelah minyaknya panas kemudian kita masukkan donatnya setelah satu sisinya matang kita balikkan jadi untuk menggoreng donat cukup satu kali balik aja ya nah setelah kedua sisinya matang lalu kita angkat kita tiriskan setelah kita goreng semuanya kemudian kita dinginkan dulu sampai suhu ruang sambil menunggu donatnya dingin kita siapkan toppingnya disini saya menggunakan misis dua warna ini saya menggunakan merek elmer dan buttercream dan glaze putih vanilla saya gunakan merek elmer juga oles permukaan donat dengan buttercream disini saya oles menggunakan kuas supaya lebih mudah dan rata lalu balurkan ke mese seperti ini ya lalu saya beri tambahan topping lagi disini saya menggunakan glaze vanilla untuk topping sesuai selera aja teman-teman kreasikan sendiri selanjutnya saya padukan dua misis dua warna yang putih dan yang hijau untuk pengemasannya bisa menggunakan box donat seperti ini ini bisa muat enam donat alhamdulillah ya donat santan pandannya sudah jadi jadi ini teksturnya sangat empuk lembut dan untuk rasanya dijamin gurih ya karena ada santannya dan aromanya sangat wangi karena ada jus pandannya teman-teman wajib coba ya semoga resep ini bisa bermanfaat sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati